Kelas Menengah China Hanyalah Mitos China menegaskan dirinya sebagai rumah bagi kelas menengah terbesar di dunia. Namun apakah klaim ini didukung oleh fakta? Dalam artikel berjudul, Kelas Menengah China Hanyalah Mitos, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember Antonio Gracevo, analis ekonomi China dengan pengalaman lebih dari dua dekade di Asia, memberikan analisis mengenai demografi penting ini di China. Menurut Gracevo, China adalah negara terkaya kedua di dunia, namun warganya hanya menempati peringkat ke-72 di antara orang-orang terkaya di dunia. Kekayaan suatu negara diukur berdasarkan produk domestik bruto, PDB, yaitu nilai total seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode tertentu. Amerika Serikat mempunyai PDB tertinggi di dunia sebesar 25,462 triliun dolar AS, dan China di posisi kedua dengan PDB 17,963 triliun dolar AS. Namun, melihat PDB saja tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kualitas hidup rata-rata warga negara. Untuk mengukur hal ini, kami membagi PDB dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan PDB per kapita, sehingga memberikan perkiraan luas mengenai pendapatan rata-rata seseorang. Amerika Serikat menempati posisi ke-8 dengan PDB per kapita sebesar 75,269 dolar AS, sementara China berada di peringkat ke-72 dengan PDB per kapita hanya 12,598 dolar AS. Hal ini menempatkan China secara signifikan tertinggal dari negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang dan bahkan tertinggal dari negara-negara seperti Lithuania, Estonia, dan Spanyol, yang semuanya memiliki PDB per kapita lebih dari dua kali lipat PDB per kapita China. Beberapa orang berpendapat mengenai kebijakan yang disebut paritas daya beli, Purchasing Power Parity atau PPP, yang menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah di China akan memperkuat daya beli masyarakatnya, sehingga menjadikan mereka lebih baik meskipun memiliki gaji nominal yang lebih rendah. Meskipun argumen ini ada benarnya, namun tidak memperhitungkan faktor-faktor tertentu. Misalnya, rasio sewa terhadap pendapatan di New York adalah 68,5%, yang menunjukkan bahwa rata-rata sewa menghabiskan sebagian besar gaji rata-rata. Di Shanghai, rasio ini bahkan lebih tinggi yaitu 90%. Jadi, meskipun harga nominal di New York mungkin lebih tinggi, biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan. Perbedaan ini menjadi lebih jelas ketika membeli rumah, di mana harga rata-rata rumah di Shanghai adalah 50 kali lipat gaji rata-rata, sedangkan di New York hanya 10,5 kali lipat. Pendidikan merupakan pengeluaran yang signifikan bagi keluarga China. Di Amerika Serikat, hanya sekitar 9% anak-anak yang sekolah di sekolah swasta, dan persentase yang lebih kecil menerima les berbayar atau pendidikan tambahan, biasanya dalam jangka waktu terbatas. Sebaliknya, di China, sebagian besar anak mengikuti pelajaran tambahan, dengan 30% orang tua melaporkan biaya bulanan berkisar antara 140 hingga 400 dolar AS. Hal lain yang menyebabkan kegagalan langkah-langkah KPS adalah impor barang dan bahan baku, yang harganya dalam dolar AS, sehingga lebih terjangkau bagi rata-rata masyarakat Amerika. Misalnya, konsumen China memiliki kegemaran terhadap mobil Amerika. Namun, bahkan tanpa biaya masuk dan pajak, rata-rata harga mobil di Amerika setara dengan pendapatan konsumen China selama hampir 4 tahun, sementara rata-rata gaji rata-rata orang Amerika hanya setara dengan gaji setengah tahun. Selain itu, perbedaannya juga terjadi pada bidang pendidikan. Kebanyakan orang Amerika tidak merasa perlu mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan, padahal Amerika Serikat telah menjadi tujuan utama keluarga China. Pelajar asing membayar hingga 3 kali lipat biaya kuliah ditambah biaya hidup di Amerika Serikat, dengan rata-rata 100 ribu dolar AS per tahun. Selain fakta bahwa banyak kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih mahal daripada pendapatan rata-rata di China, rata-rata orang tidak memperoleh pendapatan rata-rata. Koefisien gini mengukur kesenjangan pendapatan di suatu negara dalam skala 1 hingga 100, yang berarti kesetaraan penuh. Pada tahun 2022, China mendapat skor 46,7, menjadikannya lebih tidak setara dibandingkan sebagian besar negara di Eropa Barat atau Jepang. Menurut data dari Biro Statistik Nasional China pada tahun 2015, 20 persen orang dengan pendapatan tertinggi mempunyai pendapatan 5,3 kali lebih banyak dibandingkan dengan 20 persen orang dengan pendapatan terbawah. Namun, pada tahun 2022, kesenjangan ini semakin melebar, dengan 20 persen rumah tangga terkaya di perkotaan memperoleh penghasilan 6,3 kali lipat dibandingkan 20 persen rumah tangga termiskin. Di perdesaan, kesenjangannya bahkan lebih besar yaitu 9,2 kali lipat. Secara nasional, 1 persen penduduk terkaya menguasai lebih dari 31 persen kekayaan rumah tangga negara. China mengklaim sebagai kelas menengah terbesar di dunia, dengan hampir setengah miliar anggota. Namun, mayoritas kelas menengah China tidak sekaya negara-negara maju, karena 75 persen dari mereka berpenghasilan 10 hingga 20 dolar AS per hari. Sekitar 60 persen penduduk China hidup dengan 2 hingga 10 dolar AS per hari. Pemimpin Partai Komunis China, Xi Jinping di Beijing, sering mendapat pujian karena telah mengangkat 800 juta orang China keluar dari kemiskinan. Namun, patut dipertanyakan mengapa China pada awalnya memiliki begitu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Sebaliknya, Partai Komunis China bisa saja melepaskan kendali atas masyarakat dan perekonomian, sehingga memungkinkan standar hidup meningkat secara alami melalui pasar bebas, seperti yang terlihat di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Selain itu, keberhasilan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan perlu dipertimbangkan dalam konteks kesenjangan pendapatan dan kekayaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Beijing, pada dasarnya, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan hanya untuk menjadikan mereka miskin. Terima kasih.